Intro Kita akan berbincang cantik dan ganteng bersama dengan Dua atlet luar biasa kita pada sore hari ini Yes benar banget Nah yang pertama nih kita akan munculkan dulu profilnya di layar Nah profil yang pertama nih Nah oblong nanti kita munculin pokoknya Yang pertama tentunya kita pengen para pengunjung di SMS ini Mereka berdua ini adalah sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional Yang satu ini tentunya kemarin sempat bikin ketar-ketir juara dunia Oh serius kenapa tuh Glenn? Karena total angkatannya itu hampir world record Udah tau dong angkat-angkat apa Angkat-angkat pisang Pisangku osu ambar Oke Jadi ada dua orang ya atlet yang kita mau hadirkan disini Yang pertama itu adalah tentunya atlet angkat besi Yang kedua ya Dia ini adalah dulunya pembalap motor Oke Pembalap motor Tapi sempat mengalami eksiden Dan sekarang menjadi atlet paracycling Paracycling Kita langsung aja undang dua atlet kebanggaan Indonesia kita Ada mas Eko Yuli Rawan Dan mas Muhammad Fali Imamuddin Kasih tepuk tangan dong Kasih tepuk tangan Silahkan nih mas Eko Yuli Halo Ini dia Saya pengen gini Mas MFali apa kabar? Kita bertemu untuk kesekian kali ya Silahkan boleh Silahkan duduk Menempatin tempat duduk Eh beda ya Kalau atlet tuh badannya Kenceng semua ya Ini kita makanya pengen mengetahui Resep-resepnya Yes Gimana mereka menjaga pola untuk konsisten berolahraga Betul Mereka menjaga konsistennya untuk Meraih gelar-gelar Kan pasti butuh nutrisi-nutrisi Yes Ya kan itu yang harus kita tanya Dan mungkin bisa diambil Ini sama para pengunyuk SMS Untuk bisa diikuti di rumah Iya Gitu Oke jadi langsung aja Kita sabar dulu Mas Eko Apa kabar mas Eko? Alhamdulillah baik Kesibukannya apa aja mas sekarang? Sedang mempersiapkan apa? Mungkin latihan atau yang lain? Persiapan aja buat Kualifikasi Olimpiade Di bulan Desember nanti Udah ada kualifikasi Olimpiade lagi ya? Bulan Desember Olimpiade yang 2024 Paris? Betul Paris tepuk tangan dong Kok kamu tau sih? Iya Ngeikutin banget ya? Tanya mas Eko asistennya siapa? Siapa? Mas Evali Kemarin baru juara ya mas ya? Baru ikutan juga kejuaraan yang lainnya Gimana mas? Sekarang apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kesibukannya juga apakah kamu persiapkan untuk agenda berikutnya? Sama kita setiap menjelang multi event besar Apalagi menjelang paralimpik Kalau mas Eko Mas Eko Olimpik Saya paralimpik Paralimpik Di Paris juga Dan Saya juga sama cari Poin juga Dari event-event Single event Yang sepeda tentunya Hari-hari ya pasti latihan Buat mempersiapkan itu Jadi memang harus ngumpulin poin Biar masuk kualifikasi? Kualifikasi ya Mas Tapi aku pengen tanya dong Sebagai seorang atlet nih kan Pasti udah sering nih bertanding gitu Dimana-mana Pengalaman apa yang menurut mas tuh paling Apa ya? Paling gokil lah gitu Yang pernah mas rasain Selama mas bertanding di luar negeri mungkin? Kalau tanding Saya rasa umumnya biasa ya Persiapan Terus Nervous sebelum tanding Itu pasti semuanya dialami Tapi bagaimana kita percaya diri Menghadapi latihan Biasanya semakin Kita mempersiapkan Dari mulai Latihannya Terus amunisinya Nutrisinya Itu kita semakin percaya diri Cuman Hal-hal gokil Saya rasa bukan Di pertandingan Tapi di latihan Oke Saya Pernah bersepeda Dari Jakarta Ke Semarang Jarak 470 kilo Dengan jarak tempuh Cuma hanya Waktu tempuh 12 jam Serius? Jakarta-Semarang 12 jam 12 jam Tepuk tahan dong Itu gak ada berhenti-berhenti Nginep hotel dulu Ke warung kopi Itu gak ada mas? Kita berhenti paling cuma 30 menit Dan itu pun Dikali 3 Jadi gak ada yang sampai Berhenti kelamaan Karena Biar kaki kita tuh gak dingin lah Ngejaga biar tetap Enak Tapi memang Tantangannya adalah Gimana caranya kita bisa Tahan rasa sakit Dan rasa capek itu Kayak pencapaian diri aja sih Disuruh ulang sih Saya males juga Oke sebelum kita lanjut Ngobrol-ngobrol Saya ingin menampilkan di layar Ini adalah Tentunya Sebuah Keberhasilan dari Mas Eko Yuli Kita lihat Tentunya Yang pasti Gelen yakin Para pengunjung SMS Sempet menjadi saksi Ketika Mas Yuli Dikalungkan Mendali Wah bangga banget kita ya Bangga banget tuh Terakhir di Sea Games Vietnam Gold medal Kemudian juga Olympic Tokyo Silver medal Waktu itu kalau gak salah Yang pertamanya Sempet Merasa Kalau saya melihatnya adalah Dia sempat Kaget ketika Mas Yuli Meraih angkatan yang terakhir Ya Di posisi itu Dia akhirnya bingung Akhirnya dia memutuskan Untuk menambah Menambah beban berat Sedikit lebih banyak ya Mas ya Nah itu mungkin Belum diceritain Mas Momen itu Mas Gimana Mas Ya Memang Strategi kita kan Di angkatan yang pertama Itu kan cari medali peraknya Karena memang potensi Dapat medali peraknya Sudah besar gitu kan Jadi Angkatan pertama Dapat medali perak Sisanya otomatis Kita mencari medali mas Karena memang Di kategori sebelumnya Kita Ketinggalan 4 kilo gitu Jadi harus mengejar 5 kilo Nah jadi Si Arti Cina ini Dapat 172 Katanya saya harus 176 Waktu itu terakhir Berarti Mas Eko Yuli Ngangkat berapa mas Totalnya Totalnya Di 302 302 kilo tuh Total angkatannya Wah Itu besi semua mas ya Mas kenapa sih Kamu tuh kan banyak banget Cabang olahraga yang lain Kenapa pilihnya angkat besi Apa ya Takdir Berarti sajannya gak senang ini Malah Malah gak bayar Gak bayar sama sekali Malah saat kita rutin latihan Rajin latihan Dua bulan kemudian Malah setiap minggu Dikasih uang saku Oh Itu di kota mana mas Dulu pertama kali Dulu saya latihan di metro Lampung Lampung Jadi sebuah lifestyle Ya kan Sebuah Hari-hari yang biasa lah Yang diikuti Nah Tentunya sebagai atlet kan Punya gaya hidup masing-masing Nah Melihat pandangan dari sisi atlet deh Melihat gaya hidup sekarang Ngelihat orang-orang pada umumnya Gimana mas Ngelihat ya Apakah memang Dari sudut pandang mas Eko Atau mas Fadli Udah Udah pada sehat kok Atau mungkin hanya sebatas Nikutin tren Atau gimana Kalau pandangan dari mas Eko Tadul nih Glenn Tadul Sebelum mas Fadli jawab nih kan Tadi kan mas Eko udah di Ini profilnya Kita boleh dong Tampilin juga Profil dari mas Fadli Kita lihat Profil dari mas M. Fadli Tadi mas Eko sudah Ya Yes Prestasinya juga Nggak kalah heboh Tuh 2017 ASEAN PARAGAMES Malaysia Dua silver medal And dua bronze medal 2018 2021 Paling baru ya mas ya Paralympics game Tokyo Wow Boleh kasih tegung tangan dong Sekali lagi dong Untuk mas Fadli Wuh Saingannya juga Nggak main-main Mas Fadli ya Kenceng-kenceng semua Kenceng-kenceng semua Kenceng-kenceng semua Keren banget Mas kalau boleh tahu Mas memulai Di bidang Maksudnya menjadi atlet Olahraga itu Di umur berapa tahun mas? Kalau di sepeda Saya termasuk baru Dikala Orang-orang lain Atlet sepeda Dibina sejari kecil lah Tapi saya jadi atlet sepeda itu Setelah eksiden Setelah saya kecelakaan Setelah kakek saya diamputasi Saya memilih Olahraga apa Yang paling Rasionable sama saya Yang paling masuk akal Lari nggak mungkin Terus Saya coba Olahraga yang lain Saya nggak suka Karena saya Mantan pembalap motor Yang paling deket Ya sepeda Oke Paling mirip ya Di situ ya Jadi Dia kan low impact Saya mulai sepedahan Dari keliling komplek Yang nggak sampai Satu kilo Itu udah kayak capek banget Bahkan sebelum itu Saya betternya Satu tahun Hampir satu tahun Kayak Berdiri sampai Lima detik aja Kayak udah mau pingsan Jadi memang Memulainya dari Bukan from zero lagi ya Minus malah Under zero Jadi Jadi memulai dari Bener-bener yang Berdiri aja nggak kuat Karena dulunya Balap motor Yang biasa fit Saya ingin Mengembalikan lagi lah Stamina saya Yang dulu Ya lumayan Fit Dari mulai Keliling komplek Makin lama Makin jauh Makin jauh Makin jauh Setelah 6 bulan Saya latihan sepeda rutin Bersama komunitas Di Kelapa Gading Baik di Jakarta Saya bisa menempuh jarak 200 kilo Hanya dengan Waktu 6 jam Wow 6 jam Berarti kalau saya itu Dikali 4 nya Mas Seharian 48 jam 2 hari baru Nah setelah bisa kayak gitu Baru Ada kesempatan Menjadi atlet Parasycling pertama Di Indonesia Jadi memang Untuk menjadi atlet sepeda itu Saya nggak Kasih tembuk tangan boleh Yuk Untuk menjadi atlet sepeda itu Saya nggak tiba-tiba Ah saya mau jadi atlet sepeda Tapi karena Pada saat saya habis amputasi Saya di rumah Saya balik mikir lagi Wah Kalau saya nggak keluar rumah Nggak beraktifitas Nggak mungkin ada kesempatan yang datang Tapi ketika saya keluar rumah Saya yakin ada kesempatan datang Apapun itu Setelah saya aktif Ternyata kesempatan yang datang itu Ditawarin jadi atlet Parasycling pertama Yaudah Wah Alhamdulillah ini memang Jawaban yang saya cari Oke Langsung tidak dibuang-buang Kesempatannya mas ya Langsung saya gas Langsung digas Langsung digas Sekarang kembali lagi Kepertanyaan Glenn tadi Mengenai gaya hidup Soal gaya hidup nih Dari mas Eko gimana mas Melihat gaya hidup yang ada Sekarang dari pandangan seorang atlet Ya Kalau bagi saya sih Sudah Lumayan bagus ya kan Semenjak mungkin ada pandemi Jadi pada sadar diri Untuk gaya hidup sehat Di rumah juga Menyempatkan waktu Untuk berolahraga Kalau saya sendiri kan Posisinya memang atlet Jadi dunianya Di dunia olahraga aja Tahunya gitu kan Jadi Kalau sekeliling kita Udah luar biasa gitu kan Sampai yang Kek crossfitter Segala macam Ke fitness juga Semulai rame gitu Jadi sudah Sadar diri untuk Gaya hidup sehatnya ya Di segi olahraganya gitu kan Ya mudah-mudahan Ini bisa jadi Apa ya Acuan buat masyarakat luas Untuk bisa Sama-sama untuk berkaya hidup sehat Nutrisi yang baik Olahraga juga teratur Jadi Ya setidaknya Terhindar lah ya Dari resiko sakit Resiko sakit Benar ya Tapi mas Eko Kalau misalkan Setiap hari itu pasti latihan Mas ya Atau ada hari yang off Ada hari offnya Hari Kamis sama Minggu Sebenarnya Itu biasa kalau off itu Berarti Ke apa Kesibuk apa namanya Aktifitasnya apa aja mas Berarti Dari bangun tidur Kalau Kalau off Kalau off Kalau off Kalau off yang pasti ya Lebih dipakai buat istirahatnya Lebih buat istirahat Recovery ya Karena memang di Hari Senin Selasa Rabu Ada latihan Jumat Sabtu ada latihan Kamis sama Minggunya istirahat Jadi Di waktu istirahat itu Ya kita maksimalkan Paling kalaupun mau Jalan mau kemana Ya mungkin waktu keluarga Oh Tapi tetap dijaga Kondisi badannya ya Iya betul Kalau misalkan dari Mas Fadli Mas ngeliat gaya hidup sekarang Orang-orang Dari sudut pandangnya Mas Fadli gimana Kalau saya dari dunia sepeda Di Apalagi Paling ketara Di pandem ya Itu Pesepeda naik seribu persen Ya betul Saya satunya Saya 0,01 Tapi malah itu dijadikan Sama orang-orang Buat Gaya Maksudnya bukan gaya hidup olahraga Tapi kayak keren-kerenan aja Mas Nah ini fenomena-fenomena Seperti ini nih Juga menurut Mas seperti apa? Saya sih ngeliatnya Sangat positif ya Jadi gaya hidup Buat keren-kerenan Selama itu banyak Positifnya Dari Daripada angganya Saya tetap Apreciate Apreciate Terhadap komunitas-komunitas Biasanya saya kan Selain di Pelatnas Saya juga punya komunitas Yang teman-teman main sepeda juga Sekarang itu banyak Yang baru-baru Dan mereka kuat-kuat Padahal baru Masa pandemi lah Jadi Dibilangnya Oh ini mah komunitas pandemi Jadi pada saat pandemi Dia baru mulai Ya pastinya Mereka menggunakan Knowledge ya orang-orang sekarang Pintar-pintar Ngulik Dari mulai bersepedanya Terus nutrisinya Terus program latihannya Kadang-kadang mereka mendapatkan program latihan itu dia beli ke luar negeri Jadi Cuma laporan Heart rate Terus power meternya berapa Terus Dijawab lagi dengan Dengan pelatihnya yang secara online Itu malah cepat banget Dan setelah mereka dapat Biasanya di share ke teman-teman komunitas lainnya Oke Jadi Rata-rata mereka walaupun hobi Meningkat ke agak serius Karena setiap pertandingan Atau setiap kejuaraan Ada kelas elit Yaitu kelas diikuti para atlet Ada juga kelas-kelas komunitas Nah kelas komunitas bisa kita bilang dengan kelas-kelas amatir Tapi Catatan waktu mereka itu Memang hampir dengan atlet lah Walaupun memang gak sama Tapi mereka dengan knowledge yang mereka punya Terus Zaman sekarang yang udah zaman Apa Zaman internet Gampang informasi semua Dimudah didapatkan Mereka itu cepat banget improvenya Saya ngeliatnya sangat positif lah Coba ada anak sepeda disini Anak sepeda ada Anak sepeda Sepeda dendakan kayak saya ada gak Anak nongkrong Ada juga ya Jadi menurut mas Fadri sendiri gak masalah ya Ketika kadang kita tuh cuman Memulai untuk gaya-gayaan doang Atau coba-coba dari situ Justru mungkin kita akan menemukan passion disitu Yang kita gak ngerti awalnya gitu ya mas Coba-coba Terus ketemu komunitas yang cocok Akhirnya mereka Biasanya dulu pulang pagi Sekarang berangkat pagi Asik Oke Biasa pulang pagi sekarang Berangkat pagi Bisa-bisa-bisa Oke tadi nyambung Sama statement dari mas Eko Mengenai waktu sama keluarga nih mas Nah itu baginya tuh pie mas Dari latihan Istirahat Kumpul sama temen Nongkrong ya kan Sama Mohon maaf udah menikah kan ya mas Oh udah punya anak juga Nah ya ini baginya tuh gimana Waktu kan cuman 7 hari mas Sekali 24 jam Ini gimana gitu loh Awalnya yang pastikan komunikasi ya Sama istri Sama anak Kapan gue punya suami kayak gede Oke lanjut-lanjut Jadi ya saling mengerti gitu Saat kita berlatih ya Jangan diganggu dulu Nanti waktunya libur latihan Baru mau kemananya kita temenin gitu Jadi ya di Waktu 1 minggu kan 5 harinya Untuk latihan 2 hari ada libur kan Nah kalau mau kemana-mana Mau diantarin Mau ditemenin ya Di hari libur itu gitu Oke Tidak aman sekali Tapi masih nongkrong juga Sama temen-temennya mas Alhamdulillah saya bukan anak nongkrong Oh bukan anak nongkrong Jadi stay di rumah aja Nah kurang di tempat latihan Sama temen-temen Seangkat Angkatannya Jadi memang dunianya Di olahraga ini gitu Oh gitu Oke kalau mas Wadli gimana mas Membagi waktu mas Soal membagi waktu ya Kalau sekarang Per September Kita memang SK nya sudah selesai Training center Saya kalau training center Jauh di Solo Sedangkan rumah saya di Bogor Kalau kayak sekarang sih Gampang banget Ngebagi waktunya Kayak pagi-pagi sepeda Sehabis itu Udah waktu dengan keluarga Tapi kalau misalkan Saya training center di Solo Ya paling pulang Dua minggu sekali Dan itu pun pas weekend Ketika weekend Ya udah habisin waktu Sama keluarga aja sih Jadi Memang Ya berat juga sih Pernah gak ada komplain Dari keluarga terdekat Aduh latihan terus gitu Pasti Pasti ada Udah tapi Gini Atlet itu kan mempunyai Masa yang sebentar lah Masa atlet itu sebentar Jadi Menurut saya Ketika kesempatan itu ada Kita semaksimal mungkin Sebentar juga Udah selesai masa atlet Kita punya usaha yang lainnya Baru dekat dengan keluarga Jadi memang Sama-sama berjuang dulu lah Kita berjuang di tempat latihan Training center Semaksimal mungkin Pastinya Mengumpulkan ya Mengumpulkan pundi-pundi Tapi setelah itu Setelah masa atlet itu Dari selesai Baru Kita bersabar Setelah itu kita menikmatinya Mantap Mungkin nambahkan sedikit Boleh-boleh mas Karena memang Di saat ini Memang betul Kita harus komunikasi Sama keluarga Bahwasannya Ini kita berjuang Sama-sama Kalau nanti Waktu targetnya tercapai Hasilnya pun Buat siapa lagi sih Betul Nah jadi Disitu keluarga Kita pasti mengerti Perjuangan kita Jadi ibaratnya Kita berjuang di latihan Anak istri berjuang Untuk Nahan kangennya dulu Gitu kan Tapi nanti saat Hasilnya Dapat Seperti olimpiade Atau si gamesnya Dapat medali Dapat penghargaan Toh yang seneng ya Buat anak istri juga Yang bangka keluarga-keluarga juga Jadi gak ada perjuangan Yang sia-sial lah Betul Sepuk tangan dulu dong Untuk mas Eko dan juga Mas Padli Nah aku balik lagi nih mas Soal gaya hidup Banyak anggapan Masyarakat umum Mandak atlet Wah dia mah atlet Hidup sehat juga dia mah atlet Jelas gitu ya Tapi Sebenernya gak Mungkin gak sih Masyarakat umum Mendapatkan Gaya hidup yang sama Atau mungkin Hidup sehat Seperti atlet Walaupun misalkan dia Tidak perlu olahraga yang berat Yang porsi latihan Sudah disesuaikan oleh pelatih Masyarakat umum tuh Bisa gak sih mas Untuk mendapatkan Gaya hidup Kayak seorang atlet gitu Ya memang Bisa Tuh bisa Kalaupun memang Durasi latihan Berbeda Nah itu Porsi latihan doang ya beda Kalau kita kan memang Disiapkan untuk Bertanding gitu ya Jadi Pagi latihan Sore latihan Gitu kan Siapnya istirahat Nah kalau Masyarakat umum Pastikan Pagi jam 8 Sampai sore Pasti bekerja lagi Mungkin disela-sela itu Mungkin Pagi atau sebelum Apa berangkat Mungkin ada Latihan-latihan Kosongan lah Mungkin seperti Sit up Atau push up Kosongan Gak pakai beban lah gitu Asal setiap hari juga Kemungkinan bisa Tuh Jadi tidak ada yang tidak mungkin Nah kalau misalkan Dari Mas Eko sendiri Untuk bisa menjaga Kebugaran Dengan porsi latihan Yang seminggu Cuma libur dua hari Apalagi mau ada kejuara Kebugaran gitu kan Untuk menjaga kebugarannya Biar mungkin masyarakat Tau gitu Untuk menjaga kebugaran Dari sisi asli Itu apa aja mas Yang pasti Latihan pasti Nutrisinya bagus Juga istirahatnya Juga bagus Jadi tiga metode itu Gak bisa dihilangkan Hilangkan ya Karena memang Saat kita latihan berat Otomatis istirahat wajib Makanya untungnya Saya bukan anak tongkrongan Jadi gak mikirin Harus kumpul-kumpul gitu kan Jadi Apa namanya Benar-benar waktu yang Ada itu Dipakai buat istirahat Dan nutrisi otomatis Harus bagus Karena saat Kita latihan berat Otomatis ada Otot-otot Atau sel-sel yang rusak Otomatis dari nutrisi Yang bagus Dipakai istirahat Yang benar Itu bakal menjadi Prestasi yang baik Duh apalagi angkat-angkat Ototnya butuh banget ya Kalau dari Bahas Padli sendiri Gimana mas Bisa gak sih masyarakat Masyarakat umum Ikutin pola hidup sehat Gaya hidup sehatnya Seorang atlet Dari sisi Mas Padli Yang sepedahan Para cycling Bisa banget lah Yang jelas Karena Dari menurut saya sendiri Atlet Dan Orang umum pada Biasanya Itu tetap Membutuhkan Asupan yang bagus lah ya Cuma bedanya apa Bedanya atlet itu Dari latihannya Terprogram Karena apa Karena kita Berpacu dengan waktu kan Mempunyai target Yang dikasih pelatih Harus lebih cepat lagi Lebih cepat lagi Dan kalau masalah Suplemen Suplemen itu Gak bisa lebih banyak Karena tubuh kita juga Punya maksimalnya juga Karena yang bikin kita Bagus Yang kita bisa bikin Kita berprestasi Itu bukan suplemennya Yang berlebihan Tapi pola latihannya Jadi Yang Saya lakukan Juga Dengan orang-orang rumah Itu sama Sebenernya Kayak Misalkan Ya produk-produk Nutrisi Yang saya minum Itu memang Seperti yang orang Umumnya Minum Gak berlebihan Karena apa Karena ketika kita Menggunakan suplemen Yang berlebihan Atau yang Terlalu Over juga Kita kan di dunia atlet Kan ada tes doping ya mas Tes doping itu Saya aja beberapa bulan ini Udah Dari awal tahun Udah tiga kali tes doping Dengan kejuaraan yang jarang Jadi memang tes doping itu Ada setelah kejuaraan Ada random setiap Berkala Dan saya selalu Kena terus Oke Jadi Ya alhamdulillah Selalu aman Dari mulai Saya menjadi atlet Karena apa Karena saya selalu Memakan makanan Atau nutrisi Yang aman juga Gitu Tidak mengandung Apa mas Yang tidak mengandung doping Tidak mengandung steroid Seperti itu Oke Memang kalau kita Menggunakan Suplemen Atau doping Yang bikin kuat Instant Saya yakin Di kemudian hari Setelah kita Enggak aktif lagi Itu pasti ada Efek sampingnya Dan kita dari sisi atlet Saya tahu Wah saya enggak mau Saya pengen Umur saya panjang Saya pengen Masa depan saya bagus Saya enggak mau Mengorbankan Masa tua saya Dengan Efek samping Suplemen yang berlebihan Hasilnya pun Pasti enggak permanen Ujung-ujungnya Kita harus latihan terus Itu yang bisa bikin ini Jadi yang membedakan atlet itu Adalah Porsi latihan yang bagus Sama Recovery Atau istirahat yang cukup Udah itu aja Nah Berkaitan dengan itu tuh Kalau misalnya disuruh sebutkan Tiga hal Yang paling Mempengaruhi Pola hidup sehat kita Terutama dari sudut Pandang atlet Apa aja Tiga aja Latihan Nutrisi Istirahat Mantap Mas Ya memang itu sih Tiga ya Oke Enggak ada yang lain ya Enggak ada yang lain Cuman yang membedakan adalah Kalau misalkan dengan masyarakat umum Porsi latihan yang berbeda Tapi nutrisinya Pasti yang dikonsumsi pun bisa sama Ya Contoh saya di rumah Dengan saya training center di Solo Atau terpadu Kalau di rumah Sebenarnya saya bisa aja Menjalankan Pola latihan Program di rumah Tapi masalah istirahat ini Enggak bisa Iya Kalau di training center Kita benar-benar Tepat waktu Istirahatnya Bangunnya juga Tepat waktu Tapi kalau di rumah Kan ada kegiatan-kegiatan Tak terduga itu loh Iya Itu yang sebenarnya Mungkin Satu hari dua hari kita kurang tidur Enggak ada masalah Tapi Keseringan Enggak mungkin masuk juga programnya Oke Nyambung sama latihan nih mas Kan kesannya kalau atlet itu latihan Terus gitu Pernah gak sih mas-mas ini ngerasa Ah males lah Ada malesnya gak Sebagai atlet Sebagai atlet ada gak Pernah ngerasain males olahraga mas Sama lah Saya sebagai atlet sepeda Mungkin Sebagian orang bersepeda itu bikin Senang gitu Bikin enjoy Refreshing Tapi buat atlet itu latihan sesuatu Yang membosankan juga Apalagi kita selalu Mempunyai target Iya Dan rutinitas sehari-hari itu Enggak bisa ditawar lah Kan kalau misalkan orang hobi Ya mereka Kebanyakan coffee ride Ya ya Yang bose-nya cuma satu jam Terus ngopi Terus ya sama juga lah Di komunitasnya Mas Eko juga Nge-gym buat gaya hidup Tapi kalau kita ada target Itu permasalahannya Dan kalau saya bedanya sama Mas Eko Mas Eko kan bukan anak tongkrongan Saya kan anak motor banget nih Bener Anak motor kan nongkrong Saya anak motor nongkrong Jadi Kayak Nahan-nahan gitu Pengen nongkrong motor itu ketika Setelah tanding Baru nih main motor Turing kemana gitu Tapi setelah itu Ingat nanti ada pertandingan lagi Yaudah Balik lagi ke latihan Jadi Saya ngebagi-bagi waktu Kapan nih turing motor Kapan Memprogramkan lagi Balik lagi buat latihan Kayak gitu Kalau dari Mas Eko Tadi pertanyaannya dari Dio Pernah gak merasa Males gitu Mas Itu pas momen apa biasanya Ya Kalau males Pasti ada ya Tapi kalau saya sendiri Di angkat besi ini Udah 20 tahunan Tuh Angkat besi udah 20 tahun Tepuk tangan dong Jadi Jadi memang Memang betul Dari kita ditargetkan Harus mudali apa Belum kalau Saat kita Kondisi lagi Cedera Dan sebentar lagi Harus bertanding Itu bukannya luar biasa Gitu kan Tapi memang Ya kita balik lagi Kalau saya sebagai atlet ya Balik lagi Kita udah sekian tahun Berlatih Bertanding Hanya sekian jam Itu menentukan Gitu loh Nah Saat kita kembali males Gitu kan Kita berpikir lagi Lawan kita tetap persiapan loh Ya Betul Nah kalau kita males kayak gini Bakal kesalip lagi kan Mau gak mau Ya kita bangkitin semangat lagi Dalam artian Ada lagi Dalam Dengan gara-gara males ini Akhirnya kan Persiapan selama ini Yang panjang ini Yang berat ini Pengorbanan segala macam Akan hilang Jadi sia-sia persiapannya Jadi Kalau kita sebagai atlet Pasti berpikirnya seperti itu Gitu loh Karena Jangan sampai setahun latihan Pas mendekati pertandingan Keluar malesnya Hilang semua Jadi memang Harus disiapkan semua Jangan kan Kita males latihan ya mas Kita udah latihan Sedemikian rupa Begadang aja kita takut Ya Ya karena hancur juga nanti Buat balik lagi Mendapatkan Target Time tertentu Itu berat banget Apalagi periodisasi Udah paling males ya mas Kalau udah gak denger periodisasi Per tiga bulan tes Per tiga bulan tes Aduh itu kayak berat banget Ya tapi memang Program berat harus dilakukan Saya punya Punya prinsip Ketika Pelatih kasih program berat Harus kita lakukan Karena itu yang Krusialnya Kalau gak kayak gitu Ya mustahil Kita bisa mendapatkan Hasil yang bagus Di pertandingan nanti Oke Keren banget Ini ngomong-ngomong Masih pada semangat gak sih Kita masih ada waktu gak Untuk talk show-nya nih Ngobrol masih ada waktu ya Ada yang mau nanya gak Ada yang mau nanya gak Aku mau kasih deh Ke penonton Sebelum Sebelum kalian mau nanya Boleh ngasih dispil Produk Herbalife Apa yang Paling digunakan Dalam Keseharian Belum porsi latihan Ada dulu yang mau nanya Silahkan Bapak Ibu Teman-teman Para pengunjung SMS Ada Ada Nanti kalian Oh ada Oke Nih kalian turun ke bawah Nah kalian turun ke bawah nih Sebentar Jadi semuanya bisa ikut nanya Di sini jadi interaktif sekali kita ya Sehari-hari ini Sebelum nanti Dua-duanya bocorin produknya Yoi Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Nama saya Alvizar Saya tertarik nih dengan Mas yang Mas Fadli Mas Fadli Karena kan dulu Ini kan bahasanya kan jet lag nih mas Dari motor ke sepeda Terus sekarang kan Saya juga ngikutin mas Kemarin sempat ke Banjarmasin ya Iya betul Iya kan Sama komunitas Banjarmasin Iya Nah yang mau saya tanyakan Itu ngebagi waktunya Di saat harus ke komunitas Terus buat latihan Nutrisinya itu diminumnya Pada saat kapan Oke Itu aja sih palingan Terus kalau untuk yang angkat beban Mas siapa? Mas Eko Mas Eko Nah ini Kan Untuk suplemen-suplemen yang dimasukin Bukan berarti kan gak sembarangan nih mas Menu-menunya tuh diet-dietnya apa aja sih mas Kalau misalkan ada diet-diet khusus gak Paling gak Kurang lebih kayak gitu sih Soalnya ngeliat badannya ini Pengen sih kita Gitu terima kasih Mas Afizar Mas Afizar Jadi Mas Padli dulu silahkan Mas Padli membagi waktu dengan komunitas Sama nutrisi yang diminum Apakah tetap diminum pas nongkrong Atau pas apa gimana mas silahkan Jadi tadi saya bilang di awal Per September Masa kontrak atau SKTC itu sudah bubar Mungkin mulai lagi di awal tahun Dan selama masa free saya Ya saya gunakan bersepeda Ya itulah saya gunakan buat komunitas Tapi selama sepanjang training center Ya hari-hari saya sama teman-teman atlet Gitu Tapi untuk sekarang saya enjoy nih Hari-hari tetap bersepeda Karena kita harus ngejaga Jangan sampai 2 2 kali 24 jam libur Itu saya hindari sih Jadi gak lebih dari 2 hari Saya pasti tetap bersepeda Liburnya cuma hari minggu aja Ketika saya kemajar masin Pokoknya saya kemanapun Pasti selalu bawa box sepeda Dan ketika di kota manapun Biasanya selalu ada komunitas sepeda Dan saya gabung sama mereka Gitu Terus kalau misalkan produk apanya Ya saya minum itu rutin Karena itu memang buat kesehatan Bukan buat kekuatan ya Karena kalau kekuatan Ya dibangunnya di pada saat latihan Percuma kita makan suplemen apapun Kalau gak latihan ya Gak ngebantu juga Saya dari bangun tidur Bangun tidur itu minum air putih Sama multivitamin Dari produk Herbalife juga Terus itu saya langsung sepeda Biasanya sama kopi ya Sepeda terus post walkoutnya Setelah latihannya Saya shake dengan protein ya Protein yang PPP itu F1 shake Ya F1 shake itu Itu harus Sebelum 20 menit lah Secepat mungkin kita setelah sepeda Minum itu biar cepat terganti Otot-otot yang rusak Terus Terus itu sampai Setelah sepeda Biasanya jam 9 jam 10 itu kuat Sampai dengan Menjelang makan siang Habis makan siang Saya minum omega 3 nya Mempercepat recovery juga Tidur Sekitar 1 jam Dan Selepas asar Baru latihan sore Latihan sore Saya minum glikogennya Buat Biasalah Kan kalau Pesepeda kan Kebakar terus Ya itu buat memperbaiki Kulit biar gak Gosong-gosong banget lah Biar tetap putih terjaga Mulus ya Biar lembab aja sih Kulitnya tetap terawat Biar lembab aja sih Kalau hitam sih udah dari sananya Ya udah itu aja sih Rutinitas sehari-hari Dan Tidak ada yang berlebihan kan Itu memang bener-bener yang saya konsumsi Gitu Gak ada lebih dari itu yang saya konsumsi Jadi memang Seperti orang Pada umumnya Tapi yang membedakan adalah Latihannya dan istirahatnya Latihannya bagus Istirahatnya jelek Gak mungkin improve Tapi istirahat mulu gak latihan Ya mager bawaannya Kayaknya saya yang itu deh Istirahat mulu gak latihan Saya yang latihan mulu Oke Thank you Mas Wadli Tuh Udah di spill produk-produknya Mungkin nanti bisa tanya ke tim Herbalife Lebih detailnya Apa aja Oh iya Sebelum Sebelum sepeda Di botol minum Selalu saya masukkan Satu sendok teh Nah Itu Berasa banget Buat endurance Jadi Daripada minum Cuman air putih biasa Itu dimasukkan Segar dan Sugesti Atau memang Nutrisinya Atau memang Kerasa banget Jadi buat endurance Kuat banget Buat endurancenya Oh Ya aku warnanya kecoklatan ya mas ya Ya betul Nah itu Padahal cuman satu sendok loh Glenn Tapi berasa banget Di badan kata Mas Wadli Itu yang itu Jarang gue minum Kenapa Yang itu jarang gue minum Pagi-pagi Oh Habis ini kita harus rajin Berarti Glenn Minumnya Glenn Oke Silahkan ada yang mau nanya lagi Sebelum tadi Kalau Mas Padli Udah tuh Dia jelasin Mas Eko Nah silahkan Mas Eko Mungkin boleh nih Oh iya jawab Tadi pertanyaan lupa Ya Kalau buat saya sendiri kan Memang supplement Memang kita gak bisa Macem-macem Karena ada itu Jadi Saya sendiri memang Dari 2016 Saya mencoba Mencari gitu loh Yang herbal Yang Tanpa efek Alami Yang gampang dicari Dan Alhamdulillah Kami disupport Sama Herbal Life Ya Dan Tepuk tangan dulu Akhirnya memang Cara konsumsinya Kita otak-atik sendiri Karena memang Kalau bagi saya sendiri Apalagi Olangga akan bersihkan Selalu menggunakan Berat badannya Nah jadi Untuk waktu diet Otomatis F1 sama F3 Saya gabung Itu buat mengganti Sarapan Sama makan malam Tapi kalau kita Sarapan dan minum Herbal Life Tambah makan lagi Yang ada tambah bengkak Jadi Bisa menggemukan Bisa bikin diet juga Sebenarnya Asal jangan salah aja Nah Kalau untuk Aktivitas sendiri Saat saya latihan Kita otak-atik Bener ada NRGT Sama Network Kita campur itu Itu luar biasa banget Buat daya tahan kita Nah itu yang saya pakai Di setiap kompetisi Gitu Nah jadi Untuk saat berolahraga Atau ini Saya pakainya itu Jadi Gampang dicari Juga Juga enggak Bermasalah Dengan merek-merek Luar negeri Yang tertentu Yang kita takut Kandungannya itu Ada doping Dan sebagainya Kalau kata masnya tadi Pengen punya badan Bagus Tapi jujur ya mas Jujur Aku tuh baru tahu Karena yang aku tahu Atlet angkat besi itu Badannya tuh Bahasa jawanya Yang gede-gede Kalau itu Itu bodybuilder Oh iya ya Bener ya Tuh mas Sudah tahu ya Rahasianya Tapi latihan mas Minum kok enggak latihan Yuk saya udah sama banget Kayak mas Eh kok kayak gitu Cuma saya enggak latihan Ini asistennya Tolong diajari ya mas Nanti pulang dari sini Saya harus nanti Minimal ngangkat-ngangkat kursi Berat juga ternyata Ada lagi yang mau nanya Silahkan Lanjut Bapak ibu Bapak ibu para member Dan para pengunjung dari SMS Ada Yang cewek-cewek Sekaligus udah langsung Dispill Iya kan Produk-produknya apa Jadi yang mau ngikutin Mau ngikutin Porsinya atlet Gaya hidup atlet Dengan Gaya hidup sehat Dengan produk-produk Herbalife Itu udah dikasih tahu Betul Ini yuk kita kasih kesempatan Sekali lagi Mungkin buat ibu-ibu Yang pengen anak-anaknya Jadi atlet Nah Nanya bu Ada Boleh lo nanya Oke kita lanjut lagi Yuk silahkan Mas aku tuh penasaran Mas kan olahraganya Kalau mas kan akat besi Mas sepeda Tapi untuk Keseharian ya Adakah olahraga lain Yang mas lakukan Misalnya renang Bulu tangkis Atau apa gitu Ada gak mas Kalau saya sendiri sih Kadang hari minggu Ikutan main-main bola Sebenarnya Sepak bola Oke Untuk ya Bisa dibilang Untuk daya tahan juga Kita ada lari Sprint Segala macam Nah itu kita bisa Latihan fisik juga Sebenarnya Nah cuma kan memang Agak rawan ya Sepak bola Jadi mungkin Mainnya pun itu Kalau jauh-jauh Dari kompetisi Oke Jadi kalau udah mulai Mepet ke kompetisi Kita akan kurangi Karena memang Difokuskan Jangan sampai Kita terjadi Cedera Di luar Olahraga kita Yang merugikan kita Di olahraga kita sendiri Malah Jadi buat hobi aja Gitu ya Untuk di samping itu Kalau mas Fadli sendiri Gimana Kalau saya Gak terlalu banyak Hobi olahraga Selain sepeda Sama motor Bola saya gak suka Motor masih main Mas sampai sekarang Masih Saya setelah Pensiun balap Punya motor Punya beberapa Perlatan balap Saya bikin sekolah balap Kadang-kadang Saya masih latihan juga Dan Kalau misalkan Di sela-sela Libur latihan Saya biasanya Ngoprek Ngoprek motor Setting motor sendiri Tapi saya ngebut sendiri Habis itu Berasa puas Motornya lebih kapa sih Kedua tak apa Gimana Saya lebih suka Kedua tak sih Kedua tak ya Padahal sih Kalau sekarang Udah jamannya empat tak ya Tapi Saya lebih seneng Kedua tak Mbak kok ngerti Mbak dua tak Ya tau lah Dia hapsari Mbak pokoknya gak tau Dia cabai-cabaian belakang Ini Iya bener Boncengan bertiga Tapi mas Fadli Ini sedikit nih Keluar Ngelihat sekarang Antusias Pembalap-pembalap Muda Indonesia Menurut mas Fadli Karena kemarin kan Beberapa kali juara tuh Asian Yacht Kemudian yang lain-lain Itu gimana ngeliatnya mas Ini balap Motor Motor Gini Sekarang udah beda jaman Dulu Waktu saya balap Di awal tahun 2000an Saya Lulus SMP Dan menjelang Kelas 1 SMA Itu udah mudah banget Berarti umur saya 16 Memulai balap 16 Itu udah mudah banget Sekarang Memulai balap 16 tahun Udah ketinggalan Hah Serius Serius Jadi saya punya sekolah balap Itu murid-muridnya ada yang 6 tahun Ada yang 9 tahun Dan paling tua itu di 12 tahun Jadi Itulah yang bikin Regenerasinya semakin bagus Karena Berkiblat sama Eropa ya Eropa dari dulu Memulainya Sejak kecil Dan Target Di umur 15 tahun Itu udah masuk Grand Prix Atau udah kemasuk Di Moto3 Moto2 Atau MotoGP Ya jadi memang targetnya di semua Khususnya di Indonesia Dari mulai kejuaraan-kejuaraan Akademi kayak Asia Talent Cup Terus Kejuaraan-kejuaraan yang Satu tipe Itu memang Dimulai dari dini Gitu Jadi targetnya Umur 13 udah mulai masuk Asia Gue internasional Dan umur 15 tahun udah langsung bisa ikut Di Grand Prix Sekarang sih udah ada Tiga Tiga pembalap Tiga pembalap Yang di kejuaraan dunia Yang satunya Termasuk yang satunya Pernah sekolah balap Di tempat saya Wey Keren banget Oke Tahan dulu Ini kita punya hadiah Untuk mas yang udah nanya Tadi Terima kasih banyak ya mas ya Nah Kita masih punya satu hadiah lagi Biasanya kalau udah ada hadiah Banyak yang nanya nih Nah Silahkan ada yang mau bertanya lagi Satu lagi Untuk mas Eko dan juga mas Fadli ada Silahkan silahkan Sebelum nanti kita Akan siap-siap juga Dengan para pengunjung yang lain Nah kita lanjut lagi yuk ngobrol Sebentar aku balik lagi Iya boleh 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 Nah mas Kalau misalnya disuruh nih Kalian misalnya ngajakin Teman-teman semua Untuk punya pola hidup sehat Dan juga Pakai produk-produk dari Herbalife Itu Monggo kita kasih kesempatan Untuk mas semua Ajakin semuanya disini Bahwa mas Mas sendiri kalau boleh tahu Pakai Herbalife sejak tahun berapa mas Semenjak tahun 2018 2018 Kalau mas Eko 2016 ya 2016 Tanya ini dulu deh Sebelum dan sesudah Memakai produk dari Herbalife Itu bedanya kayak gimana mas Oh jelas waktu time saya terlalu improve Waktu time dan jelas berimbas terhadap prestasi Terus meningkat Wadih beneran Cuman karena minum Herbalife ini ya Sangat mendukung nih ya prestasi kita ya Iya itu Jadi saya minum Herbalife itu Bukan terlebih mau kuat Tapi memang saya menjaga kondisi badan Biar tetap fit Kalau kita fit Kita bisa pakai tubuh kita itu Bekerja lebih keras lagi Seperti itu sih Jadi simpel sih Bukan ya minum Herbalife pengen kuat Pengen kenceng enggak Tapi saya pengen badan saya fit Ketika badan fit Mau ngepain aja enak Mantap Kalau mas Eko sendiri Yang pasti sangat ini ya Apa namanya Sangat baik di badan saya sendiri Di masa persiapan Sampai pertanding Apalagi di kejuaraan ya Apalagi sampai olimpiade Kan saya pakai produk ini juga gitu kan Karena memang Segi di badan itu bugar Dan merasa bersih aja Wadih bersih Iya merasa bersih aja Karena memang kan Saat persiapan memang Yang kita konsumsi Yang saya bilang tadi F1 campur F3 Nah itu memang Buat mengganti sarapan Dan makan malamnya gitu Jadi makan siangnya Mungkin hanya lauk sama sayurnya Nasinya kita stop Tapi tetap makan nasi Enggak Sama sekali Kalau udah persiapan khususnya enggak Kalau udah persiapan khusus enggak Kalau masih jauh Dari kejuaraan masih Oke Ini sesama atlet mau nanya Mas masih makan makanan jorok Nasi mas kayak Gorengan gitu-gitu Gorengan Young food Kayak gitu Kalau dari masih jauh Jauh dari kompetisi Masih ada Masih Saya terus rasa juga enggak Yang bersih-bersih banget Cuman dua bulan Menjelang kejuaraan Itu udah wajib Itu udah Apa ya Udah komitmen gitu Dua bulan sebelum kompetisi Itu udah harus diatur Oke Kalau mas Fadili sendiri gimana? Makan jorok mas Saya juga enggak bersih-bersih banget Karena Saya ini olahraga sepeda kan Endurance Endurance itu Tipikal olahraga yang jarak Panjang Badan saya kecil kayak gini Tapi makan saya banyak Saya yakin makanan yang apa aja yang saya makan pasti kebakar Tapi bedanya Kualitas makanan itu akan jadi tenaga Akan apa Akan jadi sampah Oh oke Contoh kalau akan jadi tenaga Kalau makanan saya bagus Saya akan kuat berolahraga dalam jangka waktu panjang Tapi kalau makanan saya jorok Makanan olahraga sebentar aja Asam laktat Udah numpuk Itulah sampah di dalam darah kita Dalam tubuh Nah konsekuensinya adalah Ketika kita mau makanan sampah Atau mau makan jelek Itu harus ekstra lagi olahraganya Jadi kalau misalkan mau persiapan kita santai-santai aja Olahraga secara biasa Yaitu cukup makanan sehat Karena Ya saya balik lagi analoginya ke mesin ya Dikasih makanan bensin bagus Terus pasti larinya kencang Tapi kalau dimakasih bensin jelek Larinya pelan Ya Tetap asumsinya ke arah situ ya Sama aja sih Sama aja Mas Eko Mas Farli Ini balik lagi sama pertanyaan tadi Apa pengunjung dari SMS ini Cuman aku pengen tau nih Mungkin kan disini banyak orang tua Ya kan Sebenernya untuk memulai anak Tadi kan udah ada sebalam nih Tapi untuk sepeda Kalau misalkan Mas Farli untuk sepeda nih Sebenernya idealnya Orang tua Menerjutkan anaknya untuk bisa fokus Di olahraga sepeda Atau di olahraga angkat besi Itu sebenernya idealnya Umur berapa Dan kemudian Kalau misalkan sudut pandang Dari masing-masing olahraga ini Mulanya harus kapan kira-kira Step by stepnya harus apa aja gitu Saya dulu kali ya Jadi kalau di olahraga angkat besi sendiri Sebenernya bisa Usia 10 atau 11 tahun Sudah bisa mulai Dan jangan takut Karena ini Masih angkat besi Kesannya ngangkatnya berat gitu ya Padahal mulai latihan itu Semua cabang olahraga Pasti yang diterapkan tekniknya dulu Tekniknya dulu? Posisi Gerakannya Nah itu dulu yang harus dikuasai Baru pelan-pelan mulai pembebanan Gitu loh Jadi jangan dianggapnya Mentang ini olahraga angkat besi Jadi kesannya Apa namanya Yang diangkat langsung besi Padahal Kayu dulu Baru pelan-pelan ditambah Sedikit-sedikit saat Gerakannya sudah mumpuni Gitu jadi Semua olahraga Pasti tekniknya dulu Yang harus dikuasai Baru Pembebanan atau Penambahan porsi latihannya Itu pasti Nah jadi jangan takut Gitu loh Ke olahraga Dan statementnya kan sekarang Angkat besi Wah takut pendeng Takut apa segala macem Karena Sebenernya Postur itu Dari keturunan Lebih genetik Ya dari genetiknya Ada juga Olahraga angkat besi Atlet angkat besi itu Yang tinggi-tinggi Cuma di Indonesia ini kan rata-rata Kecil-kecil gitu ya Dan punya Apa punya Punya prestasi yang bisa bersaing Di tingkat dunia itu Di kelas kecil Jadi terkesan Atlet angkat besi itu Kecil-kecil semua Padahal di Eropa sana Ya besar-besar Sebenernya gitu Nah jadi jangan takut Beranggapan kalau Terjudi dulu ya Olahraga angkat besi Bikin pendek Gitu Gak Gak masuk akal Gak masuk akal Berarti kalau menurut mas Umur 10-11 itu adalah Umur yang tepat Untuk anak-anak kita Sekolahkan ya Apalagi di olahraga Pasti multivitamin bagus Nutrisi bagus Gak mungkin perkembangannya Mandak gitu Nah ya Nutrisinya dari mana Minumnya mas Karena saya sendiri Dari Herbalai Oh Herbalai Banyak macam-macam Multivitamin Makanya saya gak Sempat-sempat heran Itu ngeliat Kayaknya pas lagi perlombang Kok badannya kecil Tapi bisa ngangkat Karena tekniknya benar Iya Tekniknya benar Tapi mas Kalau dari sudut pandang Mas Eko sendiri Regenerasi sekarang Untuk angkat besi Gimana mas Sudah lumayan mulai bagus Bahkan Peminatnya bukan untuk Olahraga angkat besi sendiri Sampai Anak-anak crossfit Jim rata-rata Pengen nyobain Olahraga angkat besi Gitu loh Iya Karena memang tantangan Tersendiri bagi mereka Gitu loh Nah jadi Apa Komunitasnya mulai melebar Gitu loh Yang tadinya angkat besi Ini Olahraga yang gak terlalu dikenal Di dunia fitness Crossfitter Malah sekarang Lebih bergaung Di sana gitu loh Wih Alhamdulillah Sekarang kita Menuju ke mas Fadli Tadi mas gimana mas Untuk Anak nih Banyak disini Banyak orang tua Untuk memulai jadi Atlet sepeda Step by step nya Harus apa aja Silahkan mas Yang jelas Apalagi Mau semua bidang ya Kalau saya mau wakil Dari bidang sepeda Atau motor Pastinya sedari kecil ya Sedari dini Ya cocok lah Dari mulai Kompetisi di BMX Dari mulai umur 7 tahun Itu ada kelasnya Sampai 9 tahun Dan biasanya dari situ Naik lagi ke junior Di umur 12 tahun Itu kelas-kelas junior Udah menggunakan sepeda road bike Sedari kecil Ya itu Menanamkan teknik yang benar Karena Memori otot ya Membiasakan yang benar Ketika dia benar Dia akan gampang Mencapai targetnya Itu Ya pastinya untuk Mencapai Kalau dia niat Menjadi atlet Profesional Atau kelas elite Tapi kalau misalkan Mereka yang Udah terlanjur Suka sepeda Di umur yang Sudah dewasa Atau di umur Di atas 20 tahun Jangan khawatir Karena setiap Umur Atau setiap Gender Itu ada kelasnya masing-masing Jadi gak perlu Mikir ke kelas elite lagi Kalahin aja dulu Di Sesama di kelasnya Sekarang juga udah banyak kok Kejuaraan-kejuaraan Yang sesuai dengan Kelas umur masing-masing Dari umur 35 sampai 40 40 sampai dengan 45 Atau 50 up Gitu Dan Mereka juga kencang-kencang Mereka juga latihannya Serius-serius Dan Saya yakin 60 Umur 50 60 yang terlatih Akan mengalahkan Anak muda yang jarang latihan Berarti kalau misalnya Baru mau mulai Umur 50 Masih bisa mas Masih bisa Serius Serius Oke Jadi Ya itu Dimulai dengan teknik yang benar Dengan intensitas yang rendah Ketika tekniknya sudah bagus Baru Intensitasnya diangkat sedikit-sedikit Dan pastinya Jangan mimpi Menjadi Olahragawan atau pengen disiplin Kalau belum bisa Tidur Secara disiplin juga Jadi tidurnya juga memang harus bagus Karena memang Banyak ya teman-teman saya yang mau mulai olahraga Tapi dia enggak bisa tidur cepat Atau insomnia Jangan main gadget Terus ya mas ya Iya Handphone Atau durusin Gimana Kakak pernah latihan Main handphone Gadget udah canggih tuh Kita atur aja Waktunya jam 9 Itu udah Udah mode Tidur Jadi Biasanya SMS masuk Notifikasi apa masuk Itu mas udah enggak Nah ketika udah masuk situ Yaudah kita Berusaha buat Istirahat Bangun pagi Nah disitu kita baru niat Mulai buat berolahraga Tapi mas berdua ni akankah Mengajari atau menurunkan Anak-anak anda Dengan bidang olahraga yang sama Nah itu dia mas Kalau saya sendiri Tidak memaksakan anak Untuk di olahraga yang sama Yang penting bisa berolahraga Mereka bisa Suka sama olahraganya Dan itu positif Akan kita dukung Kalau anaknya mas Kalau boleh tau sekarang usia berapa Usia yang paling besar Masih 10 tahun 10 tahun Itu lebih ke arah mana Kalau anaknya mas Olahraganya masih Belum pasti gitu ya Masih random ya mas Ya jadi Kalau di sekolah Mungkin ikut berenangnya Berenang Tapi yang main sepatu roda Juga pinter Jadi masih belum Ada kepastian Mau terjun dimana Pokoknya hidup sehat lah ya Dengan hidup olahraga ya Kalau mas Wadli gimana Sama sih Intinya Orang tua sih cuma bisa mendukung Minatnya anak Dan terakhir ini sih Dia lagi seneng Balap motor Oh iya Balap motor anak saya umur 7 tahun Pernah ikut satu kali Balapan motor Dan menurut saya Walaupun sudah podium Tapi hasilnya masih kurang bagus Dan setelah itu Dia minta latihan terus Tapi ketika dia minta latihan terus Saya tanya lagi kan Balap motor bukan hanya balap motor aja Harus punya fondasi fisik yang bagus Pagi-paginya dia harus Inisiatif olahraga sendiri Tapi ketika itu dia tidak lakukan Saya tidak akan mengizinkan dia untuk balap motor Oke Jadi sekarang sih dia lagi agak males-malesan Yaudah Enggak saya izinin latihan balap motor Menunggu disiplinnya Terbangun dari diri dia sendiri Yang tidak saya suruh-suruh Wah itu tuh paling luar biasa Pertanyaan terakhir mas Sebelum kita tutup Inspiration talk kita Tips dari mas Eko Mas Fadli Untuk para pengunjung disini Untuk tetap hidup sehat Untuk bisa tetap bugar Dan mungkin juga ingin mengikuti gaya sehat Dari mas Eko sama mas Fadli Tipsnya silahkan boleh di share dari mas Eko dulu Ya tipsnya sih yang pasti Kalau dari dunia olahraga ini Otomatis yang tiga tadi ya Nutrisi bagus Istirahatnya bagus Juga Olahraga harus gitu kan Ya untuk yang masyarakat umumnya Otomatis Sempatkan olahraga lah Di sehari sekali Atau seminggu tiga kali Dengan Kan percuma juga kita minum nutrisi yang bagus Kalau gak ada olahraga juga gak jadi gitu kan Jadi tiga item itu harus bersamaan gitu loh Jadi istirahat bagus Nutrisinya iya Setiap harinya harus ada lah olahraga Meskipun sedikit Asal rutin akan jadi juga Wih Itu perlu diingat ya Bapak ibu para pengunjung SMS tuh Dicatat tuh Padahal misalkan dari mas Fadli Tipsnya untuk tetap hidup sehat Tetap bugar dan mengikuti gaya Hidup sehatnya mas Fadli Kan kata orang-orang Sehat itu mahal Betul Itu saya balik Sakit itu mahal Dan sehat itu murah Karena kalau kita udah sakit Kita akan Membiarkan atau kita akan Kehilangan banyak kesempatan Sedangkan kesempatan itu Sebenarnya kita yang cari bukan Datang sendiri Wih Tepuk tangan sekali Tepuk tangan Mas Eko Yuli Irawan Dan Mas M Padli Oke kita boleh foto bareng yuk Eko terima kasih banyak Mas Vali Terima kasih banyak kita foto bareng dulu Silahkan Angle aku Oh angle Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Agak maju boleh dong mas Agak maju sini silahkan Ya Yuk Lumayan buat konten Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.